Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samsung Galaxy M44 5G membawa sejumlah persamaan dengan Samsung Galaxy M54 5G Seperti tampilan, Samsung tetap mempertahankan tampilan back cover yang simple Dengan sejumlah efek gradasi warna Ini lebih diperkuat lagi dengan sajian modul kamera yang frameless Atau tanpa frame dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul Konsep yang sebelumnya disajikan pada Samsung Galaxy S23 Ultra dan beberapa Galaxy A-series. Semua lensanya disusun secara vertikal dan dilengkapi dengan LED Flash di sebelahnya. Sementara di bagian depan, Samsung Galaxy M44 5G masih tetap menampilkan gaya Infinity-O Display dengan bezel yang simetris di seluruh sisi. Layar Samsung Galaxy M44 5G tetap menggunakan panel berjenis Super AMOLED dengan refresh rate yang telah mencapai 120Hz. Namun sesuai penyerbinya masih ditempatkan di bagian samping. Sementara di sektor kamera, meski belum dipastikan, namun Samsung Galaxy M44 5G disebut mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP atau 64MP. Kamera ultrawide-nya juga masih dipertahankan beresolusi 8MP, begitu pula dengan kamera makronya yang beresolusi 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 13MP. Pada bagian baterai, Samsung Galaxy M44 5G dibekali baterai berkapasitas besar mencapai 6000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian perdaya maksimal 25W. Sayang, smartphone ini hanya dibekali dengan single speaker dan belum memiliki sertifikat IP67 seperti halnya Samsung Galaxy A-series. Sayang, hingga saat video ini dibuat, Samsung masih belum mengonfirmasi mengenai kehadiran dari Samsung Galaxy M44 5G ini. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan penggunaan Snapdragon 888 pada Samsung Galaxy M44 5G ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di at-britajakno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.